Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo Oke, ini pemirsa Seperti biasa, dengan saya Rijal dan dengan saya Pak Jalma Kita akan memberikan ide atau peluang usaha yang ada di Maxindo pastinya Oke Pak, Maxindo itu ada apa aja sih di Maxindo Pak? Banyak Pak Banyak Pak ya Pokoknya buat produksi atau usaha-usaha bisa juga aja Jadi pemirsa di rumah yang ingin usaha langsung saja ke Maxindo Jangan ragu-ragu, langsung saja ke Maxindo Karena Maxindo itu mesin-mesinnya pengusaha sukses Karena di Maxindo itu ada banyak mesin ya Pak Mesin pertanian juga ada ya Pak Mesin food grid, frozen food ya Pak Frozen food ada Pokoknya mesin-mesin pengemas juga ada ya Pak Ada Pak Nah, di depan kita nih Sudah ada salah satu mesin ya Pak Betul Pak Mungkin masih dalam box, bentuk boxnya Jadi pemirsa di rumah penasaran mungkin Pak Pengen tahu dalamnya ini mesin apa sih Betul Nah, dan kegunaannya untuk apa aja gitu Lalu, kegunaannya untuk apa aja dan buat apa aja gitu mesin ini Oke, langsung saja Pak, kita unboxing atau kita buka Pak Oke Pak Oke, pemirsa di rumah penasaran Oke Pak, langsung Pak, dibuka saja Dapatnya apa aja nih Jadi pemirsa jangan ragu-ragu Kalau mau usaha langsung hubungi Maxindo Oke, dibuka Pak Nah, ini apa Pak? Itu kartu garansi Pak Ini kartu garansi dari mesinnya Kita garansi berapa Pak? Satu tahun servis Satu tahun servis di luar sparepal Bantu Nah, ini kartu garansinya Oke Nah, ini ya ada manual book Nah, ini kita dapat manual booknya juga Jadi, untuk lebih jelas lagi ya Pak Betul Karena kan ini bahasa Inggris Pak Nah, ini bahasa Inggris Ada bahasa Indonesia Nah, ini dia manual booknya Oke Nah, ini kelengkapannya Ini kelengkapan Ini untuk ulirnya ya Betul Nah, ini untuk ulir Saya butuh bantuan Pak Apa? Oh ya, siap Langsung saya bantu Pak, tenang Gimana Pak? Kita angkat aja dua, Pak Kita angkat Pak, siap Berat soalnya Pak, lumayan ya Sebentar Sebentar Pak, saya tahan dulu Ini kita geser Oke Wah, ini Mesin apa ini Pak? Ini sepertinya Saya tidak asing nih Pak Iya Kira-kira mesin cetak mie bukan Pak? Betul Pak Waduh, cetak mie Ini dapet apa ya Pak? Ini nampan ya Pak Nampan Berarti saya pisingkirin dulu ya Pak? Boleh Biar lebih jelas Nah, ini dapet nampan untuk do-nya ya Pemirsa Ya, untuk do-nya Nah, ini untuk apa Pak? Ini untuk molding Pak Molding Atau pisau pemotong Pisau pemotong Dia ada dua Nah, yang satu dipasang Yang satu kepasang Yang satu dipasang Oke Ini dapetnya molding satu Ini ukurannya yang berapa aja ya jadinya ya Pak? Ada dua ya Pak? Berarti dua ukuran Ada dua ukuran Pak Ada dua ukuran Pak Bisa dan Mesin ini Mesin cetak Cetak mie Cetak mie Berarti untuk pengusaha-pengusaha menengah ke bawah bisa ya Pak? Betul, bisa Pak Bisa Berarti ya Tema kita pada pagi hari ini yaitu Pembuatan aneka mie atau olahan makanan yang terbuat dari mie gitu Pak? Boleh Pak Nah, oke Nah, ini mesinnya ini dengan tipe MKS 180 SS Dan dua molding ya Pak? Jadi ukurannya Ukuran Berapa aja Pak? Dia ukuran dua ya Pak? Dua Pak Dua dan enam Dua dan enam Dua dan enam Berarti kalau untuk dua itu biasanya untuk Apa? Mie-mie kayak mie keriting gitu Eh Pak? Mie-mie Mie ayam ya Pak? Betul Mie-mie ayam Nah, kalau untuk yang enam Enam mili itu Enam mili itu Enam mili sih Pak? Enam mili ya? Enam mili itu untuk kategori kayak mie besar, kue tiau Bisa Nah, jadi mesin cetak mie ini tidak hanya untuk produksi mie Jadi, pemirsa di rumah bisa produksi cistik Betul Kulit-kulit 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 juga bisa Nah, mungkin yang kemarin-kemarin lagi bulan puasa itu lebaran Yang bumi itu kue bawang ya Pak? Nah, bisa juga pakai ini untuk bikin kue bawang Nah, nanti setelah ini kita langsung praktek atau terkenal lagi Pak nih? Praktek ini Pak ya? Praktek Praktek berarti di sini Oke, pemirsa jangan kemana-mana Setelah yang lewat ini kita akan kembali Tetap di Halo Maxindo Halo, 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 halo Makindo dikitab 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 oh kemana mas, ini pengelama kerja pengelama kerja, yaudah mas dan ya dikitab 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 mau pelanggan kerja ya mas? ini mau kirim lamaran sekarang saya kerja jadi sulit mas yang sabar ya mas tetap semangat oke dikitab Maksimbo, mesinnya perusahaan sukses. Mesin pembuat kon dan makuk es krim tipe MKSC C14 dari Maxindo. Dengan daya listrik 1750W, mesin ini sangat cocok untuk Anda yang ingin usaha es krim. Mesin ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan koko. Bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel, plate terbuat dari teslo non-stick anti lengket, dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer sehingga memudahkan Anda mengontrol waktu memasak. Mesin ini juga dapat membuat wadah dalam bentuk kerucut ataupun mangkuk, sehingga sangat membantu dan menambah variasi usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin es krim goreng dan gulung, inovasi baru mesin es krim Maxindo, dihadirkan untuk masyarakat pecinta es krim dan pengusaha es krim. Dengan teknologi fast cooling, membuat es krim cepat dingin, dan bahan stainless steel membuat es tetap higienis. Dengan fry es krim Maxindo, membuat es krim semakin menarik dan menyenangkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Gunakanlah mesin pencetak Mi Maxindo. Membuat Mi terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar. Menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta Mi dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha. Mesin pencetak Mi Maxindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner dan rumah tangga. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha. Menggunakan teknologi termutakhir. Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke, pemisah. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan nih. Kita sudah unboxing mesin ini ya, Pak. Mungkin pemisah ada yang baru gabung dan yang belum tahu. Nah, mesin ini mesin apa, kegugunannya untuk apa, wattnya berapa, dan bahannya apa aja. Bahannya apa, gitu. Oke, Pak. Nah, saya mau tanya lagi, Pak, nih. Mesin ini mesin apa, Pak? Ini mesin cetak mie, Pak. Mesin cetak mie dengan tipe... MKS 180S. MKS 180S. Pemirsa, berarti dengan bahannya apa nih, Pak? Stennis pool, ya, Pak. Stennis pool, jadi aman untuk makanan, pastinya, pemirsa. Nah, untuk wattnya tersendiri, Pak? Wattnya berapa, Pak? Wattnya dia menggunakan 370 Watt, Pak. 370 Watt, berarti cukup kecil, cukup ekonomis juga, ya, Pak? Wattnya cukup ekonomis. Jadi, untuk pengusaha-pengusaha rumahan juga bisa pakai ini. Nah, untuk cetakannya, Pak? Cetakannya... Dia dapat... Dia dapat dua, Pak. Dua, Pak, ya? Dua cetakan. Dua cetakan. Dengan ukuran 2 mili dan 6 mili, Pak. 2 mili dan 6 mili, Pak. Oke, mesin ini dengan tipe MKS 180 SS, dengan watt 370, ya, Pak? 370 Watt, dan bahannya stainless, dan cetakannya mendapatkan dua cetakan. Betul. Dapat dua molding, yaitu 2 mili dan 6 mili. Oke, pemirsa? Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, atau pemirsa ingin mendapatkan informasi tentang mesin-mesin apa saja yang ada di Maxindo, pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5 persen selama dua hari. Oke, Pak. Kita balik lagi ke mesin, nih. Oke, Pak. Kita kayaknya tadi kan sudah janji kepada pemirsa di rumah, nih, Pak. Untuk praktekan mesin. Nah, ini apa saja yang harus dipasang, Pak? Nah, sebelumnya kita pasang ini aja dulu, Pak. Pasang ini dulu. Pasang lampannya. Nah, ini kegunaannya untuk apa aja, Pak? Ini buat tatakan mie. Oh, untuk tatakan mie-nya. Atau adonan yang sudah... Yang sudah jadi... Di-adon? Ya, sudah di-adon. Nah, ini dia ada baut. Ini kita lepas dulu. Oh, dilepas dulu. Oke. Cara bukanya juga gampang, ya, Pemirsa. Cuma siapkan obeng. Lalu dibuka saja. Oke. Lagi, Pak. Jadi, kalau memang cetak mie-nya harus begini, ya, Pak. Jadi, biar lebih kuat, ya, Pak. Tuh. Jadi, kita nggak ribet megangin, Pak, kalau pakai nampan ini. Kalau pakai nampan, ribet, ya, Pak. Betul. Nah, oke. Sudah, Pak. Nah, jadi cukup mudah, ya, Pemirsa, ya. Nyal buka, pasang lagi. Sudah. Jadi. Jadi, nanti buat adonannya, Pak. Tuh. Yang sudah ditipiskan, gitu. Iya. Jadi, di-laruh di sini, gitu. Iya, Pak. Oke. Jadi, kita nggak ribet pakai tangan kalau adonannya lebih panjang, ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oke. Oke. Nah, ini kan sudah. Nah, untuk itu apa, Pak, nih? Saya pengen tahu, nih, yang hitam-hitam ini, Pak, nih. Yang dua, ini. Mungkin pemirsa belum tahu di rumah, nih. Ini apa, nih, Pak, fungsinya? Nah, itu untuk fungsi untuk tebal tipis, Pak. Ya, nanti pasangnya di sini. Oh, oke, Pak. Coba dipasang, Pak. Biar pemirsa lebih paham caranya kayak gimana. Kayak gini, Pak. Ini dimasukin saja, Pak? Iya. Nanti di sini, ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, ini untuk sentingan tebal tipis. Tebal tipis. Berarti harus antara kanan dan kira harus balance, Pak, ya? Harus balance, Pak. Putarannya, ya, Pak. Harus sama. Jadi, biar tipisnya rata. Betul. Semakin ke kanan, semakin tipis. Ke kanan, semakin tipis. Berarti kalau semakin diputar ke kiri, semakin tebal. Semakin besar. Tebal, atau tebal, ya. Oke, Pak. Kita sudah janji, nih, tadi, nih. Apa kita langsung praktikin? Boleh, Pak. Nah, ini udah mentok, nih. Berarti dia udah ukuran paling tipis. Berarti kalau udah mentok, itu udah paling tipis, ya, Pak. Biasanya nggak bisa kalau paling tipis itu, Pak. Oke. Oke, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, Pemirsa, bisa langsung telpon nomor di bawah ini, Atau pemirsa kunjungi web kami di www.paksindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Langsung kita praktikin, Pak. Iya, Pak. Tadi saya sudah ngadon, nih, ya. Nggak ngadon, Pak. Kita sudah bikin adonan. Nah, kalau untuk adonan cetang mie, itu, Jangan terlalu banyak air, ya, Pak. Betul. Karena dia lengket nanti, kalau kebanyakan air. Jadi, dia harus kalis. Harus benar-benar kalis, dan tidak banyak air. Jadi, nanti hasilnya bagus. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nyalain aja, Pak. Nyalain, Pak. Disini ada tombol powernya, Pak. Oke, disitu ada tombol power. Oke, Pak. Masukin aja, Pak. Masukin aja, Pak. Masukin. Kita harus benar-benar di pipihin dulu, ya, Pak. Betul. Jadi, mesin ini tuh, selain untuk Membuat mie, jadi bisa apa aja, ya, Pak? Bisa apa, ya, Pak? Bisa kulit pangsit, Bisa kulit somai, Atau kulit dimsang juga bisa, ya, Pak? Dan kulit samosa bisa juga, ya, Pak? Bisa. Yang penting takaran, Pak. Yang penting takarannya. Oh, iya, benar. Yang penting takarannya, atau bumbunya, Atau bahannya beda, ya, Pak? Oke. Jadi, bisa buat apa aja. Masukin ini. T-stick juga bisa. Mie apalagi, pastinya. Oke. Nah, sekarang pilihnya mudah, ya. Nanti diliput-liput. Oke. Nah, sini udah jadi tipisnya lagi, Pak. Ini masih tebal, ya, pemirsa. Nanti bisa dipisin lagi. Jadi, pemirsa bisa bikin kulit siomai, Atau kulit pangsit, Dan juga pemirsa juga bisa bikin kulit, Apa, Pak? Apa, Pak? Kulit ini, ya, Pak? Kebuk, apa, apa, bukan, ya? Apa, kulit pangsit, ya, Pak? Kulit pangsit, dan kulit dimsang, Kulit siomai, kulit dimsang bisa. Atau kue bawang juga bisa. Oke, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, Pemirsa bisa langsung telpon nomor di bawah ini, Atau kunjungi web kami di www.maksindo.com Karena kami akan beringan diskon 5% selama 2 hari. Ini udah yang tipis, Pak. Masih bisa tipis lagi, Pak. Masih bisa tipis lagi, Pak. Ini masih bisa tipis lagi. Nah, jadi bisa bikin kulit pangsit, ya, Pak. Kulit pangsit, kulit siomai, Kulit bawang juga bisa bikin pakai ini. Berarti nanti kita setelah ini akan praktik, Ini, ya, Pak? Kan cetaknya? Oke. Oke, ya. Jadi bisa bikin cistik juga. Jadi bisa bikin apa saja. Jadi kulit pangsit bisa, Kulit siomai bisa, Terus kulit dimsang juga bisa, Atau bikin kulit samosa, ya, Pak. Samosa. Samosa atau pastel juga bisa. Pastel bisa. Jadi pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin cetak mini Dengan tipe MKS, 180 SS, Pemirsa bisa langsung telpon nomor di bawah ini Atau kunjungi web kami di www.maksindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Nah, nanti kita akan berhatiin lagi, Pak. Setelah yang lewat ini. Oke, Pemirsa. Jangan kemana-mana. Setelah yang lewat ini, Kita akan kembali. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 Maksindo. Jaman sekarang, Mau cari kerja susah. Mau buka usaha, Gak punya ketampilan. Nganggur, Bosan. Sekarang, Tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo, Kita ada BOOM. Bisnis Opportunity Maxindo. Di sini, Kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, Ice Coffee, Cappuccino, Sosis Bakar, Dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM, Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, Silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Set me free And make me Sosis, Sosis, Lari, Oke, Mokok, 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 mokok. Mesin cetak baso, Tipe MFC 280. Tipe MFC 280 Maxindo, Andalan terbaik di kelasnya, Dan memiliki sejumlah keunggulan dibanding mesin sejenis. Material mesin dari bahan yang berkualitas tinggi, Sangat awet dan higienis untuk produksi. Sesuai standar food grade, industri makanan, pengoperasian sangat mudah, Hanya dengan menekan satu tombol, Produksi bakso akan berjalan dengan sendirinya. Cetakan ukuran bakso yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, Tersedia dalam 4 ukuran cetakan, 1,6 cm, 2,6 cm, 3 cm, dan 3,9 cm. Dengan speed motor listrik mencapai 300 RPM, Memproduksi bakso hingga kapasitas 280 butir per menit. Dengan fitur tambahan dilengkapi dengan selang drenase, Untuk mengalirkan air ke arah lubang pencetak selama proses produksi berjalan. Sehingga pentol bakso yang dihasilkan tidak lengket. Sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, Hemat dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS150B Maxindo, Telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, Material full stainless steel yang sesuai food grade. Beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman. Mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cistik, kue tiau, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penyusaha sukses. Mesin parut kelapa Raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo, andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, Badi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Selamat malam. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke, nih Pak, tadi kan kita sudah jelaskan ya mesinnya. Ini mesin cetak mie dengan tipe MKS 180SS. Dengan watt 370 watt. Dan kapasitas? 20-25. 20-25. Dengan cetakan atau molding 1,5 dan 3 mm. Nah, ini untuk bahannya tadi saya sudah pipihkan ya. Dengan pemipihnya. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita cetak dengan cetakan molding mie-nya. Betul, Pak. Nah, jadi kalau misalnya pemisah ingin membuat kulit pangsi, tinggal dipotong-potong. Nah, mungkin adonannya beda ya, Pak. Betul. Karena kita adonannya ini untuk cetak mie. Oke, Pak. Nah, sekarang sebelum kita cetak, kan kita harus masang molding dulu ya, Pak. Betul, Pak. Masang moldingnya seperti apa, Pak? Mungkin pemisah ingin tahu nih, Pak, di rumah. Nah, kita pakai yang mana dulu, Pak? Pakai yang 1,5. 1,5 dulu. 1,5 dulu. Oke, Pak. 1,5 dulu pasang. Ini diangkat dulu ya? Oke, Pak. Saya bantu, Pak. Nah, ini cara masangnya seperti ini, pemisah. Itu sudah masuk, Pak? Sudah masuk. Kalau sudah motor sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah masuk. Tinggal kita kunci. Kunci. Ini untuk penguncinya, Pak. Iya. Jadi, agar moldingnya tidak lari-lari atau tidak kendur, ya, Pak. Oke, Pak. Jadi, hasil cetakannya lebih maksimal. Oke, kita langsung saja, ya, Pak. Tombolnya di mana, Pak? Di samping, Pak. Di samping. Tinggal ditekan saja tombolnya. Ini tinggal masuk ke dalam sini, ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Tinggal dikasih tepung. Ini hasilnya, jangan yang cetakan 1,5 mm. Tinggal dikasih tepung, Pak. Tinggal direbus atau dikasih minyak, bisa. Dan kita coba langsung pakai yang ini, Pak. Yang tiga saja, Pak. Apa satu lagi, Pak? Boleh. Boleh. Kita bikin tiga. Kita bikin tiga, ya. Sekali lagi, ya, Pemirsa. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, Pemirsa. Bagus sekali, ya. Sangat cantik. Tinggal kita taruh di sini. Ini hasilnya. Ini yang besar, ya, Pak? Kita cari yang besar, pakai molding yang besar. Yang tiga milimeter. Kita buka dulu. Kendur. Cara membukanya gampang, ya. Tinggal dikendurkan saja. Nah, langsung ditarik moldingnya. Apa, Pak? Iya, Pak. Oke. Tinggal ganti, ya, Pak. Nah, ini sudah masuk. Kita kencangkan lagi. Oke. Sudah? Bapak. Langsung kita mulai. Praktik lagi, Pak. Nah, biar Pemirsa di rumah tidak penasaran. Biar langsung saja, ya. Oke, ini hasilnya. Nah, saya kasih wadah dulu, Pak. Oke, Pemirsa. Ini hasilnya. Nah, ini yang 1,5 milimeter. Dan ini untuk ukuran yang 3 milimeter. Oke. Ini hasilnya, ya. Sangat cantik dan sangat bagus. Dan lebih efisien untuk Pemirsa di rumah yang mempunyai usaha cetak mie, ya. Atau usaha mie di rumah. Oke. Jika Pemirsa ingin memiliki mesin cetak mie dengan tipe MKS 180 SS ini, Pemirsa bisa langsung telpon nomor di bawah ini, atau kunjungi web kami di www.maksindo.com. Karena akan kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oh, iya, Pak. Misalkan saya mau beli mesin ini, Pak. Betul, Pak. Nah, mungkin ada kendala. Terusnya ke mana, Pak? Ke Maksindo, tentunya, Pak. Ke Maksindo. Berarti kalau ada kerusakan atau apa, kita ke Maksindo, Pak. Ke Maksindo. Berarti kalau misalkan... Ke Maksindo juga ada garansi, Pak. Garansi 1 tahun service. Garansi 1 tahun service di luar spare part. Jadi misalkan kita mau nyari part-nya juga ada di Maksindo, Pak. Ada, Pak. Ada, misalkan. Tunggu apa lagi, langsung saja order mesin cetak mie dengan MKS 180 SS ini. Nah, di Maksindo itu ada... Empat komoditi, Pak. Empat komoditi. Empat komoditi, yaitu Maksindo, Maksipek, Agroindo, dan Arden. Nah, Maksindo itu apa, Pak? Maksindo untuk pengolahan makanan-makanan, Pak. Maksindo itu untuk mesin-mesin pengolahan makanan seperti cetak mie. Nah, ini Maksindo. Kalau Maksipek, Pak. Maksipek itu untuk pengemas atau packaging, Pak. Oh, Maksipek itu pengemas. Nah, packaging. Nah, kita sudah cetak mie, langsung kita kemas ke plastik pakai mesin Maksipek. Nah, karena kita punya ada pakum sealer ya, Pak. Pakum sealer. Pakum sealer, hand sealer, cup sealer juga kita punya. Nah, untuk Agroindo itu sendiri, Pak, apa, Pak? Agroindo itu untuk pertanian atau perkebunan, Pak. Agroindo itu pertanian perkebunan. Nah, jadi pemirsa yang misalkan untuk menanam benih juga kita punya. Betul, ada. Untuk Ardine itu, Pak, apa, Pak? Untuk Ardine itu skala rumah tangga, Pak. Alat-alat skala rumah tangga, pemirsa, jadi Maksindo itu komplit. Jadi semuanya ada. Jadi makanan, pengemas, pertanian, sampai alat rumah tangga juga ada di Maksindo pastinya. Nah, oke, Pak. Nah, ada di Maksindo juga ada namanya paket usaha, ya, Pak. Paket usaha. Paket BUM, ya, Pak? BUM. Paket BUM itu adalah bisnis opportunity Maksindo. Jadi BUM itu bukan BUM yang meledak, Pak. Paket BUM itu bisnis opportunity Maksindo. Jadi pemirsa tinggal keluarkan uang, mau bisnis apa, mau buka usaha apa, mungkin di CFD-CFD, Pak. Betul. Nah, mau bikin sosis bakar, atau bikin usaha minuman-minuman bubble gitu, Pak, bisa. Maksindo, jadi tinggal kita sudah mendapatkan booth, dapat X-Banner, jadi X-Banner-nya itu bisa request, bisa custom. Betul. Misalkan mau nama bapak, Pak Jamal X-Bubble, bisa. Jadi Maksindo itu komplit. Dan juga di Maksindo itu ada namanya training usaha akademi, ya, Pak. Training usaha akademi yang langsung diajarkan oleh CFD-nya yang berpengalaman dan mendapatkan sertifikat, pastinya. Nah, di bulan-bulan ini kayaknya kita masih ada, ya, Pak, nanti ya. Ada, ya, Pak. Ada training. Jadi misalkan untuk pemirsa yang ingin tahu training apa saja, langsung kunjungi kami di www.maksindo.com atau telpon nomor di bawah ini, oke. Nah, sekian dari kami, ya, Pak. Oke, Pak. Oke, ini untuk hasil dari cetak Mi MKS 180SS. Nah, dengan watt 370. Betul. Dan... Kapasitas. Kapasitas. 20-25. 20-25 kilogram per jam. Nah, ini untuk hasil yang 1,5 dan ini untuk hasil yang 3 milimeter. Ya, oke. Kemisah, sekian presentasi mesin ini dari kami. Nah, saya mohon pamit undur diri. Saya Rijal dan rekan saya. Ya, maaf. Serta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Terima kasih telah menonton.